Yang tidak cocok atau mungkin teknologi yang sudah ketinggalan jaman juga Kalau misalnya ada Nah itu Terus kita lanjutkan Kalau memang jawabannya iya Di sini apakah akibat samping Maksudnya efek samping dari setiap alternatif teknologi Sejalan dengan kebijaksanaan tujuan dan peraturan pemerintah dan perusahaan Nah gitu Jadi kalau misalnya kan setiap perusahaan itu kan punya aturan atau tujuan Kira-kira cocok enggak kalau misalnya kita pakai alternatif ini Sejalan enggak sama tujuan kita Kita kira tujuan kita bisa tercapai atau enggak Nah jangan lupa juga ketika kita mau mendirikan proyek atau bisnis Itu selain melihat dari kita Di sisi perusahaan kita juga harus melihat dari sisi luar Maksudnya dari pemerintah Maksudnya boleh enggak pemerintah Misalnya kita melakukan kegiatan A Kira-kira disetujui enggak oleh pemerintah Atau misalnya kita menggunakan teknologi ini Kayak misalnya yang di Taiwan ini Dengar berita enggak Yang minyak goreng Yang kadar apa Baru-baru misalnya ini kok minggu lalu kayaknya Kadar apa Benzin Benzin itu apa pas Indonesia Harusnya cuma enggak boleh Maksimal itu 5 ppd atau apa Tapi di minyak goreng tersebut Ketemu 5 ppd itu juga Jadi kan maksudnya Dia sampai mencapai batas itu Walaupun misalnya menurut WHO Saya baca cerita menurut WHO Sebenarnya 10 itu masih boleh Cuma karena aturan pemerintah Taiwan itu 5 Dan dia produk ini mencapai 5 Berarti kan sudah isilahnya termasuk Melanggar aturan Nah itu Itu perlu diwaspadai Jadi jangan sampai kita Membuat produk yang Enggak sesuai sama aturan yang ada Terus juga prosesnya Misalnya Apa namanya Mesin-mesinnya enggak sesuai Atau kurang higienis Nah itu kan Biasanya secara berkala itu ada yang Biasanya mengaudit Atau mengecek Apakah itu sudah sesuai atau belum Biasanya kayak gitu Terus kapanan itu Waktu saya di Indo Juga ada berita Produksi makanan Makanan anak-anak Makanan kayak snack-snack Itu juga enggak ada izinnya Terus langsung disita Itu juga enggak boleh Jadi tetap ya Jangan hanya memikirkan Keuntungan perusahaan Tapi juga harus Memikirkan Untuk banyak orang Harus mengikuti Peraturan pemerintah Maka lagi kan Kalau kemakanan Harus dapat izin kan Dari Bepom Apakah itu layak Untuk dimakan atau enggak Terus juga biasanya Kalau mendekati Idul Fitri Sering ada Permasalahan Makanan kaderwarsa Nah itu kan juga enggak boleh Maksudnya makanan yang sudah Enggak layak Kalau dijual ke orang Terus Mereka ada jawaban yang kedua tadi Apakah itu ada Nah Pertanyaan berikutnya Apa terdapat Alternatif teknikal yang terlalu mahal Sehingga perlu dihilangkan Terus ada juga Misalnya kalau Apa namanya Kan ingat Jangan sampai Kayak saya bilang tadi Kalau misalnya Proses produksi Proses produksi Ada sebenarnya Tahapan yang enggak perlu Untuk kita lakukan Tapi Kita lakukan Berarti itu kan Istilahnya kita Wasting time Juga wasting Biaya Dan segala macamnya Kalau memang Misalnya bisa dikat Ya lebih baik Dikat aja Supaya Pernah Sudah belajar Management strategic Belum Sudah belajar Belum Bukan ada istilah Apa Harus Lower down Cost Cost efektif Maksudnya Sebisa mungkin Biaya yang kita keluarkan Itu Sedikit mungkin Biaya yang dikeluarkan Terus Habis itu Rencanakan Penelitian Dan pengujian Untuk memastikan Terpenuhnya Kelayakan teknikal Jadi semua Harus di uji dulu Misalnya Apa namanya Tadi Ketika Mesin-mesin Sudah siap Kan sudah Di awal Kita sudah Bikin Sudah tahu Seberapa besar Bangunan Pabrik hitam Misalnya Terus habis itu Sudah tahu Tata letaknya Seperti apa Nah Itu harus dilakukan Uji coba Prosesnya Tadi loh Yang ada Sampai kalau Misalnya Ada biaya-biaya Ketika masa uji coba Maka ada biaya Uji coba Nah itu Jadi harus Dilakukan Percobaan dulu Nggak boleh Langsung Misalnya Baru Langsung Produksi Dalam jumlah Banyak Nah nanti Andai kata Ada kesalahan Atau ada yang Nggak pas Kan Rugi kita Jadi harus dilakukan Pengujian dulu Sebelum Memang benar-benar Masuk Ke Produksi Yang sebenarnya Terus Habis gitu Habis setelah Melewati beberapa Tahapan Analisis Apakah Tersedia Estimasi Yang memuaskan Mengenai Investasi Tetap Biaya Produksi Dan biaya Selama Percobaan Nah ini Disini untuk Menghindari Penilaian yang terlalu Rendah Terhadap Biaya Perolahan Barang-barang Modal Dan kesalahan Memperkirakan Kebutuhan Modal Kerja Nah itu kan Kalau Apa namanya Kita bikin Proyek itu kan Semua serba Estimasi Maksudnya Memperkirakan Kira-kira Biayanya Seberapa Kira-kira Butuh Berapa Modalnya Nah semua itu Estimasinya itu Saya kira Pas atau Nggak Dilihat Jangan sampai Nanti sudah jalan Tapi ternyata Banyak Yang kurang Terus misalnya Modalnya Kurang banyak Nah nanti Cari modal Dimana Kan Nggak Nggak Cepat Juga Untuk cari modal Apalagi Kalau dalam jumlah Besar Misalnya Kalau kita Pabrik Besar Kan otomatis Biaya Modalnya Biaya Modal Awalnya Juga Besar Itu Harus Dipertimbangkan Dari awal Pahamkah Sampai Sini Jadi Tahapan Tahapan Yang harus Dilakukan Ya Jadi Ada Uji Coba Terus Dilihat Apa Yang Kurang Pas Teknologi Apa Yang bisa Digunakan Terus Efek Samping Itu Tadi Efek Samping Itu Terutama Yang tadi Masalah Limba Itu Juga Nanti Ada Modul 6 Tentang Dampak Lingkungan Yang terjadi Ketika Kita Mendirikan Suatu Usaha Itu Juga Ada Ada Mau Ditanyakan Sampai Sini Bapak Mas Ayo Ada Mau Ditanyakan Selanjutkan Sekarang Penilaian Terhadap Elemen Elemen Teknikal Proyek Memperkirakan Kebutuhan Persediaan Kira-kira Kenapa Kok Kebutuhan Persediaan Terlu Dikirakan Pernah Tau Jisintam Jisintam Itu Dia Pemproduksi Apa Namanya Sebisa Mungkin Persediaan Itu Nol Tidak Ada Persediaan Tapi Disini Malah Kebutuhan Persediaan Terus Diperkirakan Nah Itu Ya Kan Karena Ketika Kita Menyimpan Misalnya Menyimpan Terlalu Lama Tidak Digunakan Itu Kan Bisa Rusak Nah Juga Kadang-kadang Persediaan Sebenarnya Juga Perluan Tiba-tiba Ada Permintaan Medada Kan Permintaan Itu Walaupun Bisa Kita Perkirakan Kadang-kadang Hal-hal Yang Diluar Dugaan Juga Bisa Terjadi Kan Itu Bisa Dipertimbangkan Disitu Jadi Tergantung Mau Menganut Yang mana Kalau Misalnya Mau Menganut Yang disintam Ya Itu Tadi Dibisalkan Prosedianya Seminimum Mungkin Bahkan Nol Kalau Enggak Ya Apa-apa Ada Persediaan Tapi Kalau Bisa Jangan Sampai Menyimpan Sesuatu Terlalu Ramah Terus Yang Kedua Menentukan Schedule Produksi Ini Apa Schedule Itu Berarti Rencana Produksi Ini Memperhitungkan Persediaan Dan Menunjukkan Usaha Untuk